Haris Frise sampai geleng-geleng kepala lihat antusias masyarakat Bandung Jawa Barat menyaksikan penampilan Lesti Kejora secara langsung di acara perayaan ulang tahun rumah makan sangkan hurip beberapa saat yang lalu. Pacar Devina itu tak menyangka jika masyarakat Bandung, khususnya di Ciwide, secinta itu kepada Lesti Kejora. Bahkan, ia sempat terkejut saat melihat ribuan penonton dihadir di tempat tersebut hanya untuk melihat perfume Lesti Kejora. Selain dari itu, Rizky Dilar sampai sok berat saat menyaksikan Lesti Kejora istrinya, disawar sebanyak ini saat tampil di acara perayaan ulang tahun rumah makan sangkan hurip hari ini. Terlihat, para panjawar mengeluarkan uang yang begitu banyak, saat mengguyur Lesti Kejora di atas panggung, dengan uang seratus ribuan. Yang membuat Rizky Dilar terkejut, sang pemilik rumah makan sangkan hurip, juga sempat mengguyur Lesti Kejora dengan uang dolar. Dilihat dari beragam video yang beredar, tim Leslar Entertainment yang ikut menemani Lesti Kejora, sampai kewalahan mengambil uang yang berserakan di atas panggung. Selain itu, Kapolda Jawa Barat, Irjen Ahmad Wiagus, turun tangan langsung mengawal Lesti Kejora dan Rizky Dilar serta rombongannya, tampil siang ini di acara ulang tahun rumah makan sangkan hurip di Ciwide, Bandung. Tak tanggung-tanggung, Polda Jabar mengerahkan ratusan personil, guna untuk mengamankan acara tersebut. Menurut penuturan dari Kapolres Ciwide, pengamanan berlapis itu dilakukan, karena banyaknya antusias masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung penampilan Lesti Kejora dan Rizky Dilar di acara ulang tahun tersebut. Bahkan, di prediksi acara perayaan ulang tahun rumah makan sangkan hurip yang digelar hari ini, akan dihadiri oleh ribuan penonton dari berbagai daerah. Sebelumnya, sempat dikabarkan, berbagai persiapan sudah disiapkan oleh Lesti Kejora, untuk tampil di acara ulang tahun rumah makan sangkan hurip siang ini, menurut bocoran yang ada, Lesti Kejora, Rizky Dilar serta Abang L akan memberikan kejutan spesial di acara tersebut. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora akan menghadiri acara ulang tahun yang kedua, Rumah Makan Sangkan Hurip 3 Ciwide. Lesti Kejora merupakan bintang tamu paling spesial dalam acara perayaan ulang tahun tersebut. Tak hanya sendiri, Lesti Kejora ditemani langsung oleh Rizky Dilar suaminya, serta putra sematawayang mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Dilar. Tak hanya itu, Lesti Kejora juga ikut memboyong beberapa tim Leslar Entertainment. Menariknya lagi, dalam acara konser ulang tahun Rumah Makan Sangkan Hurip, Lesti Kejora dan Rizky Dilar juga ikut memboyong beberapa sahabat mereka dari kalangan artis ternama di Tanah Air, seperti Haris Friza, Riza, Hafiza Devi Anjani dan lainnya. Selain itu, dalam acara perayaan ulang tahun Rumah Makan Ciwide yang kedua tahun, juga akan dihadiri oleh bintang tamu lainnya, seperti Ayah Kejora, Beni Mulyana Sopian, Putra Giri Harja, Dadan Sunandar, Adi Astrid, Resti TWTW, Pipit Sapitri, N25 Studio, Selfie Angelina, dan Artikiti. Acara tersebut juga akan ditayangkan secara live di beberapa channel Youtube, seperti RM Sangkan Hurip, PGH 3 Channel, dan lainnya. Sebagai tambahan informasi, ajang pencarian bakat di Akademi 6 segera tayang di Indosiar mulai 13 Desember 2023 mendatang. Sebagai alumni di Akademi yang sukses berkiprah di industri dangdut Indonesia, Lesti Kejora akan kembali duduk di kursi Dewan Juri. Alhamdulillah, senang banget, tahun ini bisa bergabung di Di Akademi 6. Ternyata peserta banyak sekali seusia dede pas ikut di Akademi pertama. Pokoknya senang dan bangga, makin banyak generasi dangdut muda yang menjadi bintang baru yang dilahirkan Indosiar. Terima kasih telah menonton!